Ini yang saya kadang-kadang suka. Gimana ya? Malu sama Allah. Kata Allah itu begini, disindir halus tapi tajam banget. Innalaka finnahari sabhan tawilah. Duh kamu ini, betapa sibuk saat pagi sampai siang itu. Sabhan tawilah, sibuk bekerja, beraktifitas, padat. Kadang-kadang ibadahnya cuma secukup fardu aja. Sekarang malam tidurnya begitu enak pakai selimut. Tapi cita-cita surganya firdaus, kayak tadi. Dan aku telah jadikan, kata Allah, demi keagunganku. Fungsi malam itu seperti pakaian. Fungsi malam seperti apa? Pakaian. Masya Allah. Malam. Libasa seperti pakaian. Dan ini yang saya terangkan, karena ini pakai ilmu balal. Nanti cara memahaminya, menggunakan pendekatan ilmu bahasa gramatikal yang ketiga. Nahl, saraf, balagah. Libas. Libasa. Di balagah itu nanti ada ma'ani, bayan, dan badia. Kita ambil ilmu bayan dulu di majas. Kita ambil kinaya. Kiasan. Libas itu disebut dengan pakaian, terjemahannya bahasa kita. Pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup apa? Amurat. Apa lagi? Apa lagi? Menampilkan keindahan. Ini kan? Memberikan kenyamanan. Dengan berpakaian, nyaman kan? Dengan berpakaian, menutup aurat kan? Dan biasanya, bukan sekedar berpakaian. Tapi kan orang berpakaian itu ingin dilihat tampil indah kan? Tampil nyaman. Nanti, tidak sedikit didapatkan ayat-ayat Quran memberikan metafor. Majas, kiasan pada fungsi kehidupan itu seperti pakaian. Contoh begini. Al-Baqarah ayat 189. Ini kalimat libas pertama dalam Al-Quran. Yang ini kan An-Naba. Quran surah 2, ayat 187. Ke 187 dulu. Quran surah 2, Al-Baqarah. Ayat 187. Paling kanan sebelah atas di Musaf. Isteri, pakaian untuk suaminya. Suami, pakaian untuk istrinya. Tuh. Apa maksudnya ini? Tapi kalau kita kembalikan kepada makna tadi, fungsi ja'ala itu. Apa fungsi pakaian? Tadi yang pertama menutupi aurat. Maka, jangan sekedar personifikasi. Jangan jadikan ini fungsi pribadi saja ke tubuh kita. Hubungan di rumah tangga pun kata Allah seperti pakaian. Seperti halnya pakaian menutupi aurat, maka istri. Liba soliakum istri itu difungsikan pakaian bagi suami, tutupi aurat aib-aib suami. Jangan terbuka keluar. Jangan sampai ibu ikut pengajian, jauh-jauh datang dari Sumatera Barat, ketemu teman hanya untuk curhat tentang suami. Aduh, unik, kapan datang? Kemarin pakai bis. Gimana keluarga? Sehat. Alhamdulillah. Anak bagaimana? Ya, Alhamdulillah baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Sekarang kan, maaf ya, fasilitasnya lebih berkembang maju ya. Nggak diminta, udah curhat duluan, bikin status kan. Tidak seperti yang dulu. Mila klik. Kenapa? Tuh, nungguin. Yang paling menyebalkan itu, nunggu komen. Sekarang ada yang sambil masak aja, bikin status juga. Paham? Baik, kembalikan. Libas, tutup aurat. Sama laki-laki tutupi. Melindungi. Ya. Pakaian melindungi. Dari dingin, dari panas, ada pakaian menyesuaikan. Demikian. Tampil indah. Anda bagaimanapun punya persoalan dalam rumah tangga, keluar tetap bergandengan. Tetap tampil indah. nyaman, tenang, enak. Intinya apa? Libas, memberikan ketentraman, kenyamaran, kedamaian, dan keindahan bagi yang merasakannya. Kata Allah, wajah an dan layla libasa. Aku jadikan pertama, malam itu seperti pakaian yang menutupi. Baik, yang kurang-kurang bagus kelihatan di siang hari, ditutupi di malam hari, nggak nampak semua. Dihiasi malamnya dengan keindahan seperti pakaian yang tampil indah. Jadi Anda hanya dihadapkan untuk melihat cahaya dan malam saja ke atas. Langitnya dihiasi dengan bintang-bintang. Sehingga Anda ketika keluar malam, ada di Quran ayat-ayat tentang keluar malam? Ya, siru fil ordi. Silahkan keluar. Siru itu dikata asra. Subhanallah di asra bi abdihi. Kenapa isra mi'ra itu isra'nya malam? Salah satunya untuk menikmati keindahan-keindahan di malam hari dengan segala yang Allah telah tampilkan. Yang buruk siang ini ditutup. Makanya orang atau kita kalau ngelihat keluar malam dengan siang beda kan ya? Ya, Anda lihat ke tempat manapun tuh. Walaupun kelihatan kotor siangnya, jalannya rusak, bangunan gak enak. Kalau malam keluar kayaknya bagus semua tuh. Bener gak? Itulah libas. Maka kadang-kadang kenapa libas didekatkan kepada naum kadang keluar untuk melihat sesuatu sampai relax dan merasakan ketenangan membuat cepat kita untuk merasakan ngantuk dan enak tidurnya. Satu. Dua. Seperti pakaian menutupi aurat. Allah jadikan malam bagi kita untuk berintrospeksi menutup aurat-aurat maksiat-maksiat yang telah terbuka sebelumnya. Makanya libas pun disifati oleh Al-Quran dengan taqwa. Libas ut-taqwa. Bagi insan beriman, dia tidak hanya menjadikan malam itu suasana untuk istirahat dan menikmati keindahannya. Seperti tampil pakaian indah tapi dia jadikan juga malam itu untuk menjadikan pakaian taqwa menyelimuti dirinya sehingga menghilangkan aurat-aurat maksiat yang pernah dia kerjakan di siang harinya. Di Quran surah ketujuh dalilnya ayat ke-26. Ini mahal sekali. Belum tentu Anda dapatkan. Quran surah tujuh al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adama kada anzalna alaikum libasai warisau'atikum warisya. Walibas ut-taqwa zalika khair zalika min ayat Allahi la'allahum yad-dakkarun. Ada ayatnya? Quran surah tujuh ayat 26. Perhatikan baik-baik. Ini dibaca, kita hafal tapi diamalkan enggak? Itu maksudnya. Perhatikan, fokus. Ya Bani Adama Hei semua anak cucu Adam. Saya tanya, Bapak, Ibu, saya, kita semua anak cucu Adam, bukan? Berarti ayatnya berlaku untuk kita. Demi keagunganku, aku turunkan pada kalian kemampuan, kekuatan untuk mendesain model-model pakaian yang indah-indah sehingga bisa menutupi aurat. Ini ayat tentang fashion. Silahkan tuh yang punya usaha di bidang-bidang fashion. Ya, model pakaian dan sebagainya. Silahkan ciptakan, kreasikan, bikin desain-desain pakaian yang indah, yang fashionnya bagus, tapi fungsi utamanya yang tutup aurat. Jangan bikin misalnya fashion week, jalan, catwalk, macam-macam, kelihatannya bagus, tapi aurat terbuka kemana-mana. Kalau cuma tampil untuk membuka aurat, binatang itu pasti unggul. Pasti lebih unggul. Jadi jangan berlomba dengan binatang, enggak akan menang. Enggak akan menang. Ya, saking unggulnya binatang, bahkan risik kalau dipakaiin pakaian. Ya, lebih senang kalau dibuka. Manusia beda. Manusia itu bedanya dengan binatang, lebih indah, lebih elok kalau ditutup. Kalau binatang, lebih bagus kalau dibuka. Justru ketika dipakaiin pakaian tertutup, misalnya tertutup aurat binatang. Misal. Ya, ada delman, datang ke bendiraya lewat tanah kusir, menutup aurat. Masya Allah. Enggak tanggung-tanggung. Ya, kuda betina, delman betina, dijilbabin misalnya. Ya. Maka apa yang tampil pada diri kita, enggak akan enak dilihatnya. Ini yang punyanya kurang sehat, kan begitu. Anda punya peliharaan, kucing, semanis-manisnya kucing, kan enggak akan Anda bajuin. Ya kan? Kenapa? Karena tabiatnya terbuka. Semakin dibuka, semakin nyaman. Ya, pernah lihat monyet betina pakai jilbab? Tidak. Enggak akan nyaman, dia pasti buka. Bedanya dengan manusia, manusia senang ditutup. Itu. Jadi ayat tentang fashion banyak, silahkan modelnya dibikin. putih-putih semua kaya ibu itu. Ya, silahkan. Batik bikin batik, enggak apa-apa silahkan. Baju koko bikin, macam-macam. Bawa pakai jubah, silahkan. Enggak ada masalah. Tapi, jangan pernah membuat, bagi insan beriban, dengan model yang indah itu, tujuan untuk membuka auratnya, untuk apa? Jelas? Ya. Untuk menutupi yang enggak enak dipandang. Ya, bukan cuma enggak enak. Sau itu maksudnya begini. Sesuatu yang enggak bagus dipandang, sehingga bisa membahayakan. Itu sau namanya. Sau temannya su. Kalau jadi perbuatan buruk, su. Su itu dari nafsu. Sumbernya. Quran Surah 12, ayat 53. Ya, perhatikan kalimatnya. Nafs itu, nafsu itu, bisa mengarah pada perbuatan buruk. Kapan tampil yang buruk? Itu salah satu pemicunya, perbuatan sau. Kapan sau itu muncul? Ketika auratnya dibuka. Ya, makanya kalimatnya mengatakan. Ya. Liba seyuwari sauatikum. Ini ditutup pakaian ini, menutup hal-hal buruk dalam tubuh ini, yang enggak layak dipandang. Yang kalau terbuka, menarik orang, yang tidak mampu mengontrol nafsunya. Nah, itu diputar oleh orang liberal sekarang. Wah, ini bukan pakaian yang terbuka. Dia aja yang bisa nahan nafsu. Kurang sehat itu cara berpikirnya. Justru cara menahan nafsu itu dengan cara Anda menutup aurat. Ketika Anda buka, Anda memancing dia untuk mengeluarkan nafsunya. Itu persoalannya. Jadi di Quran itu ada sau, ada su, ada nafas, ada nafsu. Jadi kalau kita ngajinya total, kita paham itu. Teruskan ayatnya. Waliba sutakwa. Nah, ini kaitannya. Dan di antara sekian libas pakaian yang bagus itu, yang paling baik, libasut takwa. Pakaian takwa. Nah, jadi kalau sudah tiba malam, bukan hanya menyelimuti keadaan. Bukan hanya membuat kita enak tidur. Tapi bagi orang beriman yang imannya kuat, malam itu digunakan untuk menggunakan jubah takwanya, mengiringi kenyamanan tidurnya. Maka apa di antara amalan takwa itu? Bangun malam tahajud. Wajah Anda naumakum? Istirahat. Wajah Anda lele? Enak keluar. Jadi malam itu, ada yang enak tidur, ada yang enak jalan menikmati pemandangan, ada yang dia menggunakan pakaian takwa untuk mengisi malamnya. Tidur, dia nikmati tidurnya, dia nikmati rizki Allah dan memberikan ngantuk dan tidur nyaman, tapi dia bangun malam harinya untuk menggunakan pakaian takwanya. Maka adalah panggilan di Quran, surah ke-73 Al-Muzambil, di ayat yang ke-6. Atau kita baca dari ayat pertama. Ya ayyuhal muzzam, kumillaila illa nisfahu awilqus minhu, awzid alaihi warabtilil qur'ana, tertila. Innalaka ini yang saya, Masya Allah, ini yang saya kadang-kadang suka. Gimana ya? Malu sama Allah. Kata Allah itu begini, disindir halus tapi tajam banget. Innalaka finnahari sabhan tawilah. Duh kamu ini, betapa sibuk saat pagi sampai siang itu. Sabhan tawilah, sibuk bekerja, beraktifitas, padat, kadang-kadang ibadahnya cuma secukup fardu aja. Sekarang malam tidurnya begitu enak, pakai selimut. Tapi cita-cita surganya firdaus, kayak tadi itu ya. Kayak tadi itu. Itu ayatnya dalam banget tuh. Kamu ini sudah siangnya sibuk, malamnya tidurnya juga nyaman banget. Terus cita-cita surga firdaus, tapi malam gak bisa bangun. Kata Allah, eh bangunlah sedikit. Walaupun cuma sedikit malamnya. Gunakan untuk mengenakan pakaian taqwa. Apa manfaat menggunakan pakaian taqwa ibadah di malam hari itu? Kalau engkau bisa bangun di malam hari, gunakan pakaian taqwamu, itu agar lebih cepat menyentuh hatimu untuk lebih dekat dengan Allah. Makanya orang yang bangun malam, itu ibadahnya cenderung lebih khusyuk. Doanya cenderung lebih meresap, dan yang paling dahsyat, sekatnya dengan Allah menjadi tersingkap. Kalau dia berdoa langsung tembus tuh. Makanya kalau istighfar kadang langsung menangis, kalau baca Quran langsung khusyuk, dan doa, tidak jarang langsung terjawab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsir semacam ini agak jarang diterangkan. Paling kita hanya bahas, wa ja'ana naumakum subhatah sudah tidur itu istirahat. Wa ja'ana layla libasa malam untuk ditutupi seperti pakaian selesai. Tapi persoalannya, apakah pedoman di setiap kata ini pernah kita amalkan dalam kehidupan? Siapa di antara kita yang malamnya sudah istighfar sebelum tidur? Siapa di antara kita baca surat ayat kursi misalnya? Baca tiga surah terakhir. Siapa yang sebelum tidurnya sudah menyiapkan bangun malam jam berapa? Saya pengen tahajud jam sekian. Berapa rokaat surat apa yang dibaca? Siapa yang sudah menyiapkan saat bangunin berdoa untuk keluarganya? Memohon pada Allah kebaikan untuk istrinya, atau suaminya, atau anak-anaknya. Siapa yang saat malam memohon kebaikan hidayah untuk tetangganya yang belum masuk Islam supaya dapat hidayah? Siapa yang bangun malam yang saat bangun malam memohon kebaikan untuk teman-temannya di kantornya? Dan sebagainya. Teman-teman sekalian membangun kepercayaan diri padahal yang positif itu tidak diikat dengan profesi seseorang atau tugas seseorang. Kepercayaan diri itu tidak melekat kepada seorang ustad saja, kiai saja, seorang habib misalnya, seorang guru. Tidak. Tapi semua kalangan sepanjang mengerjakan nilai kebaikan mesti membangun kepercayaan diri yang kokoh pada dirinya untuk komitmen mengerjakan kebaikan itu sehingga melahirkan motivasi kuat untuk melakukannya. Mengerjakannya siapapun dan apapun yang dia kerjakan. Apakah yang misalnya dia di birokrat, di dunia birokrasi, apakah di dunia diplomasi, apakah seorang pebisnis, seorang pendagang, seorang perawat, dokter, insinyur, bahkan misalnya dosen, guru, mahasiswa, atau juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada umumnya masyarakat. Ya, baik bertani, berkembun misalnya, dan sebagainya. Semua butuh kepercayaan diri. Dibangun sepanjang dikerjakan itu baik. Ya, sepanjang yang dikerjakan itu baik. Nah, sekarang membangun kepercayaan diri itu seperti apa? Maka dimulai dengan hadith Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anhu haditha naqala, ya kan, an'abi hafsin Umar bin Al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anhu, kala, kala Rasulullah SAW, innama al-a'amalu bin niyat, wa innama likulli mre'in manawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa Rasulihi, fahijratuhu ila Allahi wa Rasulihi, ya, faman kanat hijratuhu li dunia yusribuha, awi meraatin yankihuhuha, fahijratuhu ila mahajaram ilaih. Itu kan, rohul b'khari. Maka, di sini Nabi memberikan tips kepada kita semua, pesan yang sangat kuat, seseorang itu, kalau ingin mengerjakan sesuatu, kembalikan kepada motivasi terkuat dalam dirinya, ya, yaitu niatnya. Jadi ada tiga tahapan kita mengerjakan sesuatu itu, berdasar dari dasar hati kita dulu. Yang pertama ada keinginan, ya, yang kedua ada tekad, yang ketiga ada niat. Nah, keinginan itu disebut erodah namanya. Setiap orang itu ingin, pada segala yang baik. Ini kalau Anda tanya, mau nggak ke surga? Semua jawab, mau. Ingin nggak haji tahun ini? Semua orang ingin. Ya, tapi apakah setiap yang punya keinginan punya tekad? Belum tentu. Ya, tekad itu azam namanya, azimah punya tekad. Baik, saya ingin ke surga, saya punya tekad yang kuat untuk bisa mendapati itu. Ya, nah tekad ini akan menurunkan, turunan-turunan sampai nanti ke niat. Ya, sama persis saya pengen haji ini tahun depan. Pengen, pengen banget. Ya, beda dengan yang sekedar ingin. Kayak ingin haji, ingin saja, tapi punya tekad, dia ingin mewujudkan keinginan itu. Nah, tahapan mewujudkan tekad itu, keselanjutnya disebut dengan niat. Ada usaha pendahuluan. Ya, nabung. Nabung dari sekarang. Terus berikhtiar. Ya, ikhtiar yang optimal, sehingga apa yang kita tekadkan itu bisa tercapai. Ingin ke surga, Alhamdulillah, bertekad. Apa surganya ini? Firdaus. Maka kita siapkan. Ya, berniat betul-betul, bikin tekadnya, itu terwujud dalam bentuk perencanaan awal. Perbaiki diri, boleh berhijrah, ya, berhijrah mendekat, meninggalkan yang buruk. Hijrah itu meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, yang tidak Allah sukai, kepada kebiasaan baik yang Allah dan Rasulullah sukai. Itu poinnya. Jadi, hijrah itu bukan, tidak, bukan menuntut kita pindah kepada suatu tempat tertentu, ya, kecuali kalau di tempat kita beraktifitas itu sangat tidak kondusif sekali. Ya, susah mendekat kepada Allah, terancam dalam keburukan, ya, di tempat kerja misalnya, tempat kerjanya diliputi keburukan-keburukan yang sulit sekali mendekat kepada Allah, Allah mahu sholat susah, baca Quran susah, sementara kita sadar bahwa rizki itu yang mengatur Allah, kan, kan kita sadar betul Allah maha pembeli rizki, Allah mendatangkan rizki, ya, kenapa kita tidak berpindah ke tempat yang kemudian Allah sukai, dan dengan itu keberkahan Allah berikan. Toh tetap kan, rizki tidak akan tertukar, toh tetap tidak akan berkurang, kan poinnya, nah, itu hijrah yang menuntut perpindahan tempat, sama dengan tinggal di lokasi misalnya, yang di tempat tinggal itu, walaupun kompleknya terlihat megah dan sebagainya, tapi fasilitas untuk masjid tidak ada, mau pengajian susah, mendekat kepada Allah juga tidak mudah, kan, Anda mencari tempat yang teduh, yang nyaman ibadah, yang enak beraktifitas, di situ kemudian Anda membangun keperibadian yang lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, hijrah itu, prinsip dasarnya, meninggalkan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, kepada kebiasaan dan perbuatan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi, bukan menuntut satu perpindahan secara langsung, ya, atau pindah kepada misalnya komunitas, pengajian, golongan tertentu, bukan, bukan itu poinnya. Jangan Anda katakan, kalau berhijrah ini pindah ke golongan A, komunitas A, komunitas B, dengan nama tertentu, dan sebagainya, bukan itu poinnya. Ya, lebih kepada mendekat kepada Allah, siapapun yang bisa memimbing kita, sepanjang sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi, mengacu kepada keterangan dasar Al-Quran, ya, kita ikuti dalam kebaikan, ya, tanpa harus mencela atau menepikan orang-orang atau golongan-golongan lain tertentu. Nah, dalam konteks berpindah ini, maka lakukan semua karena Allah. Ya, motivasinya karena Allah dulu, nanti supaya dibimbing oleh Allah. Karena nanti orang melakukan sesuatu itu banyak motifnya. Ya, tadi kata Nabi kan, pemanjakan, tidak tulid dunia, yisri buha, ada yang karena matanya di dunia. Ya, jadi Anda ini melakukan aktivitas untuk percaya diri ini, ya, mengatasi sifat malu, minder, macam-macam, apa yang mau dikejar, karena dunia. Ya, kalau cuma dunia, ini orang banyak sekarang. Ya, ala latihan-latihannya segala rupa untuk mencapai pekerjaan tertentu. Ada latihan sekarang di bidang bisnis misalnya. Dilatih Anda public speaking, bagaimana bicara depan orang begini, begitu, dan sebagainya untuk capaian dunia. Ya, Anda akan dapat. Kata Nabi Anda akan dapat. Ya, tidak ada kesalahan di dalamnya, sepanjang dicari itu baik, tapi belum tentu ada pahala untuk bekal pulang. Nah, niat itu menentukan apakah apa yang akan kita cari ini, disukai oleh Allah, sehingga punya bekal akhirat, value-nya value akhirat, atau cuma dunia saja. Itu poin pertamanya. Jadi, tanamkan pada diri kita itu motivasi yang kuat untuk mengerjakan sesuatu ini lillah. Karena Allah. Ya, dan Rasulnya. Nanti, karena Allah itu memberikan kekuatan pada jiwa, dan Rasulnya memberikan bimbingan yang sudah Nabi contohkan kepada kita, ya, dan mewariskan pedoman-pedoman kehidupan yang abadi sifatnya. Nanti kita tinggal diikuti di situ. Baik kan? Nah, jadi yang pertama adalah membangun kekuatan niat. Motivasi diri dulu. Motivasi diri dulu. Saya ingin melakukan ini sebagai hujah saya ketika kembali kepada Allah. Ya, saya ingin melakukan ini, ya, supaya Allah rida dengan saya. Nanti, dari niat yang benar itu, Allah berikan kekuatan pada diri kita. Nah, niat itu terjemahkan dengan apa? Setelah muncul dalam hati kita, kita akan memulai aktivitas itu, yang baik itu, maka, kita bisa mulakan itu dengan memohon kepada Allah. Nah, di sini dia. Jadi, membangun sifat kepercayaan diri, diantaranya memulai dengan menautkan aktivitas yang akan kita kerjakan, ya, dengan harapan perlindungan dan pemberian kekuatan serta bimbingan dari Allah. Mohon taufik namanya. Minta. Nah, itu keadaan itu disebut dengan tawakal namanya. Ya, tawakal itu menyerahkan keadaan kita yang akan kita ikhtiarkan, baik mulainya ataupun akhirnya kepada Allah. Gantungkan kepada Allah. Sehingga Allah memberikan perlindungan yang paripurna kepada diri kita. Maka, Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dalam memulai segala hal. Nah, doa itu juga membangun kepercayaan diri. Makanya, orang kalau mau mengerjakan sesuatu ketika dia berdoa, lebih kuat, kan? Ya, Anda mau bicara, Anda berdoa. Dan diajarkan kan di Quran, di surat Taha itu, bagaimana seorang Musa alaihissalam, dibantu sekretarisnya Nabi Harun alaihissalam, ya, dua-duanya datang kepada Fir'aun untuk berdakwa, menyampaikan kebaikan, membangun kepercayaan dirinya bagaimana? Kan berdoa dulu. Ya kan? Setelah dia berniat baik, menjadikan semua urusan karuna Allah, dibimbing oleh Allah tuh. Ya, bimbingannya indah sekali. Ya, dibimbing oleh Allah nanti kalau datang, katakan yang baik-baik, katakan yang lembut supaya dia sadar. Ya, di Quran surat Taha itu kan? Ayat 43-44, فَقُولَ لَهُ كَوْلًا لَيْجِنَ لَعَنْ لَهُ يَتَذَكَرُ أَوْ يَخْشَىٰ Katakan yang lembut, katakan yang halus, tutur kata yang baik, yang elok, dengan retorika yang benar, sampaikan saja. Nah, mudah-mudahan dengan itu nanti, ada kelembutan pada hati dia, sehingga dia merasa takut kepada Allah, dan memperbaiki diri. Nanti Allah bimbing, berikan kekuatan. Makanya nanti ayat-ayat berikutnya itu, memberikan kepercayaan diri yang kuat kepada Musa. Ketika tawakal itu ada, lalu dibimbing doanya, رَبِي شرَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ أُقْدَتَمْ بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Lalu kemudian Allah menegaskan, jangan takut Musa, ya aku akan membersamai kamu, kamu akan dibekali begini, begitu, dan sebagainya. Ini isyarat Quran yang sangat dalam. Tautkan aktivitas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bacakan doa. Kalau di sini terkait dengan bagaimana supaya tampil bisa bicara, dan sebagainya, doanya juga ada sendiri. Seperti tadi diajarkan di Quran, رَبِي شرَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلَ الْأُقْدَةِ مِلِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Nanti untuk belajar supaya pede nih, ya jangan sampai pesimis, waduh saingannya berat nih, waduh ini bisa nggak lulus ujian, percaya diri yang dituntut ikhtiar kok. Nanti Allah yang mengatur, Anda masuk di kampus mana, di sekolah mana, yang terbaik untuk masa depan kita. Kadang-kadang harapan kita ke A, tapi kata Allah jangan ke situ, kamu ke B aja, karena kamu nanti bakatnya akan dibutuhkan di bidang ini, ini, ini. Bisa terjadi. Harapan masuk A, tiba-tiba masuk B, dan semua kampus bisa mendapatkan bagian-bagiannya gitu ya. Nah maka di sini penting kita ikut nih. Doa-doanya banyak ya. رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا وَرْزُقْنِ فَهْمَا اللَّهُ مَفَقِهْنِ فِدِّنْ وَعَلِمْنِ تَعْوِلِ Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau belum tahu doanya, ucapkan apa? ucapkan seperti Nabi Bimbing dalam hadisnya. قَالَقَالَ رَسُلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى مَا كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَدٍ لَا يُبْدَعُ فِيهِ بِبِسْبِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَبْطَرُ Maka mulai dengan بِسْبِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Perbuatan baik itu niatkan. Dalam diri kita kuatkan, ucapkan بِسْبِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Anda mau kerjakan apa ni? Mau pidato bismillahirrahmanirrahim Nah bak itu nanti ada 14 makna Di antara makna bak disitu nanti ada sebabia Ya dengan sebab aku akan mengerjakan ni Aku tautkan kerana Allah Rayah ya rayah dillah Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Maka mohonkan kebaikan kepada Allah Minta kebaikan Bismillahirrahmanirrahim Nanti sifat-sifat rahmanirrahim Allah akan disertakan kepada kita Maksudnya apa? Diberikan bimbingannya kepada kita Dioptimalkan, dinaungkan kepada kita Dengan rahmat Allah kita akan dimudahkan beraktifitas Dengan rahmat Allah dijaga dari kesalahan Dengan rahmat Allah diberikan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim Makanya Nabi pun ketika mulai menerima wahyu Diminta oleh Allah untuk pendek Untuk percaya diri Walaupun Nabi gak pernah belajar Gak pernah beliau punya buru formal Gak ada beliau pernah masuk madrasah Gak pernah belajar ummi sifatnya Ya sifatnya apa? Ummi Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ketika menerima wahyu kan Ya kata malaikat ikhra Baca Ma'anabi khali Saya betul-betul gak bisa baca Ya kera Ma'anabi khali Saya betul-betul gak bisa baca Ya sampai yang ketiga kan Ya kera Ma'anabi khali Nabi bisa mengatakan Ma'kara'tu Ya pakai bentuk Kata kerja Bentuk pasten Kemudian dengan sigat Ma'nafi Ya saya gak bisa baca Tapi ketika Ma' Bertemu dengan Ba' Itu taukit sifatnya Ma'anbi Ya Ma' Ketemu dengan Ba' Itu penguat taukit Ba'nya jadi taukit Saya betul-betul gak bisa baca Maka apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membangun kepercayaan diri beliau Iqra' Bismi Rabbika Lazi Khalaq Muhammad s.a.w. Niatkan baca itu Ya Baca Untuk mengikuti bacaan Yang dibimbing oleh siapa Oleh hamba yang Allah utus Ya Dan dengan kuasa Allah Yang membuat Menjadikan sesuatu Begitu mudah Yang mencipta kamu aja Begitu mudah Yang mencipta manusia aja Begitu mudah Apalagi menjadikan kamu Terbimbing untuk bisa mengikuti bacaan Lebih mudah lagi Maka lakukan karena Allah Allah kan kuasa atas segala hal Anda Adabnya Kalau Anda Sulit melakukan sesuatu Anda akan berusaha minta tolong Kan pada yang lebih kuat Ini kan Ya Ada misalnya seorang usil pada Anda Anda minta tolong pada yang lebih kuat Atau Anda lapor misalnya kepada yang berwenang Dan sebagainya Kenapa? Karena sifat dan fitrah manusia Mencari yang lebih kuat Siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan Allah Siapa yang memberikan kekuatan pada kita Lebih dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita Maka tautkan dari kita kepada Allah Ikhra Bismarambikan Ladi Halak Nah inilah kekuatan doa Doa membangun kepercayaan diri Doa membangun kekuatan Ya Nanti setelah itu Yakinkan Bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu sempurna Dan bisa melakukan apapun Ya Sepanjang dilaitu baik Wa'allama adamal asma' Kullilah Allah mengajarkan kepada Adam Semua jenis Segala hal Yang bisa digunakan dalam beraktivitas di bumi ini Ya Karena Adam itu Nabi Adam itu Rasul Nabi Bukan Rasul maaf Adam itu Nabi Walaupun beliau bukan Rasul Ya Karena bedanya Kalau Nabi diberikan Risalah terbatas Untuk diri dan kerabat dekatnya Ya Tidak untuk umat Adam diutus Umat belum ada Baru ada diri dan kerabat dekatnya Itu istrinya sendiri Dan nanti Anak keturunan awal dasarnya Maka dipilih oleh Allah Di Quran misalnya Surah ke-3 Al-Imran Ayat ke-33 Nanti baru ketika ada umat komunitas Nanti risalah diberikan Membimbing umat Menjadi Rasul Yaitu Nuh Makanya nanti Dan ketika Allah kemudian Memberikan sifat pengajaran Ada fitrah ke-Nabian Fitrah ke-Nabian itu diajarkan secara langsung Semua diajarkan Segala hal yang terkait dengan kebutuhan Membangun risalah di muka bumi ini Jadi Nabi Rasul diajarkan Semua diajarkan Nah Tapi mereka manusia Kita manusia Kita bukan Nabi Kita bukan Rasul Kita manusia Kita bukan Nabi Kita bukan Rasul Maka sifatnya potensi Ditanamkan pada diri kita Jadi di dalam diri kita ini Potensinya banyak sekali bakatnya Ya Dan kita harus yakin Percaya diri Bakat apapun yang dibutuhkan Untuk memberikan masalah Pada kehidupan kita di bumi ini Bisa dicapai Jadi disini ada kemampuan Dalam diri kita ini Ya untuk menjadi ahli fisika Ka Kimiaka Matematika Ya dalam saat yang bersamaan Ahli Quran Ahli hadis Mau bicara apapun Coba lihat manusia tuh Lidahnya Masya Allah Diajarin bahasa ini Bisa Bahasa Inggris bisa Bahasa Arab bisa Bahasa Cina bisa Ya Macam-macam tuh Itu dari lidah dari bahasa aja Coba lihat bagaimana Allah Memberikan kemampuan pada kita Dengan memori yang sangat luar biasa Untuk bisa mengingat Dan hafal benda-benda Anda itu luar biasa Coba kalau Anda mau kumpulkan Benda-benda di lingkungan Anda aja Anda bisa ingat tuh Ya Benda-benda lingkungan kita Bisa kita sebutkan Satu, dua, tiga Berapa banyak memori kita Kapasitasnya Artinya Kita ini mahluk yang sangat unik Makhluk yang sangat istimewa Koran surah 95 ayat keempat itu Allah bersumpah dengan tiga risalah Risalahnya Nabi Isa AS Nabi Musa AS Nabi Muhammad SAW Dan pakai lam dan kot Pakai taukit dan tohkik Untuk menunjukkan kesempurnaan Secara fisik aja udah sempurna tuh Penciptaan manusia Fisiknya sempurna Akalnya sempurna Potensinya sempurna Tinggal kita membangun kepercayaan diri Bahwa dengan kesempurnaan ini Kita bisa mencapai itu Kita bisa Kita bisa Kita bisa Percaya pada diri kita Dan tautkan kepercayaan itu Kepada Allah SWT Maka itu diantara cara yang terbaik Kemudian setelah itu ikhtiar Ikhtiar dan belajar Secara bertahap Ya Step by step Step by step Step by step Barangkali disini nanti akan ditemukan Beberapa kekurangan yang Allah tampakkan Untuk diperbaiki Jadi kalau salah wajar Namanya baru belajar Ya kalau sudah pintar Ya wajar Kalau gak salah lagi Kan kita baru belajar nih Belajar bicara ada salah Wajar Ya saya saja bisa salah Ya Dan pasti salah Karena manusia kan sifatnya Tadi barusan kan salah Ya Salah Ada slip of tongue misalnya Ketidak sengajaan Atau bahkan fikiran Lebih cepat duluan Lisan baru bisa mengikuti Mungkin terjadi Ya atau memang betul-betul salah Dan harus dikoreksi Ya Tidak ada yang sempurna Karena itu disebut dengan insan Kata Ibn Abbas Radiyallahu ta'alaanhumah Yang dikutip kemudian oleh Ibn Bandhur Dalam kitabnya Lisanul Arab Summial insanu Insanan binan nisyan Ya disebutkan insan itu Ya Dari kata nisyan Nisyan itu lupa Ya Manusia itu akarnya insan Seakar dengan nisyan Yaitu lupa Karena ketika dia punya komitmen Kadang dia lupa Dia punya komitmen dengan Allah Untuk menyembah Dia lupa Gak nyembah Allah Dia punya komitmen berbuat baik Dia lupa Gak berbuat baik Ya Makanya Kalau ada orang Berdusta Sebetulnya dia tahu Dusta itu salah Cuma saat berdusta Dia lupa Dia tahu korupsi itu salah Cuma saat korupsi dia lupa Makanya lupa itu seringkali disandingkan dengan salah Ya Nasiya itu lupa Nasiya itu saya lupa Nasiya Ya kita lupa Akhto'a itu salah Akhto'a itu saya salah Akhto'a Kita salah Rabbana la tuakhirna Inna siya Au akhto'a Ya Allah mohon jangan hukum kami Kalau kami pernah lupa Dan dari lupa itu jadi salah Itu di Al-Baqarah Ayat 286 Jadi nasya itu lupa Nanti turunannya Insan Insan disebutkan sedangnya 65 kali kurang lebih dalam Al-Quran Nah Kadang repotnya makanan kita nasi Nasi Banyak makan nasi Banyak lupa Saya pernah Waktu kuliah itu Dusta'an kami tanya Apa makna kita Apa artinya ini Kita jawab kompak Nasiya ya Ustadz Kami lupa Maka Ustadz kami respon Akal tum nasi Kethiran fanasitum Kalian banyak makan nasi Maka kalian Lupa Nah itulah Di antara langkah-langkah awal Membangun kepercayaan diri Memotivasi Menguatkan niat Memohon kepada Allah Bimbingan Kemudian Mendekatkan diri kita Kepada Allah Dengan berdoa Sesuai dengan Objek Aktifitas yang akan kita kerjakan Atau setidaknya Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum memulai aktivitas Setelah itu Yakin pada diri kita Ada potensi untuk melakukan itu Lalu belajar dari kekurangan Kesalahan Kalaupun ada salah Jangan langsung dipolisi Saya gak bisa Tidak Bukan begitu caranya Tapi Allah menampakkan Itu supaya diperbaiki Jadi lebih baik Lebih baik Lebih baik untuk ke depan Setelah itu Nikmati hasilnya Ya Ikuti Nikmati Dan bangun tawakal Hasilnya kepada Allah Kalau sudah selesai Tata lagi Dan Hasilnya Tujukan kepada Allah Tawakal Bagaimana Allah memberikan Yang terbaik kepada kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa